Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi allavi nawwaru hadhi dunya bis syamsi wal qamar Wa khalaqa minhaa zawjaha wa baffa minhuma rijalanan kafiran wa nisa'a Wa taku allaha lafi tasa'alu nabihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du Kata sambutan ambu wakilkan kepada pembicara sebelumnya Kemudian yang ambu hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat Abang-abang, adik-adik, uni-uni sekalian Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di rumah Allah ini Mudah-mudahan pertemuan tersebut tak hanya berlangsung di dunia Tapi insyaAllah akan berlanjut di syurga Amin, amin ya rabbal alamin Baiklah bapak-ibu sekali muliakan oleh Allah Karena berhubung Iku pertama kalinya ambu duduk di muka bapak-ibu sekalian Makanya rancak kita kenalan dulu Betul nabuk? Ya, betul rancak kita kenalan dulu Jadi perkenalkan bapak-ibu sekalian Nama ambu itu Ahmad Zaki Kalau versi lebih lengkapnya Ahmad Zaki LC atau LC Kemudian ambu kampung asli dari Suliki Payakumbuah Bapak-ibu sekalian Ambu sempat menempuh pendidikan di Mankoto Baru Padang Panjang Habis itu ambu lanjut kuliah ke Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir Ambu balik dari Mesir itu tahun 2008 balik Bapak-ibu sekalian Kemudian ambu kini aktivitas sehari-hari Ambu sama adi ambu Ustaz Asyam Hafiz Yang tiba terakhir kali Pernah Ustaz Asyam Hafiz di sekolah? Jadi beliau adalah adi ambu Jadi kami sama-sama buka usaha travel Di Bukit Tinggi Kemudian selain buka usaha travel Kami pun menyebukkan diri dengan berdakwah Bagaimana berdakwah Ustaz? Kerana ambu takkan aja nasihat orang tua ambu Bapak-ibu sekalian Apa kata beliau? Bang katanya Dimapun abang karajo biswa Terserahlah yang paling penting Jangan lupa tujuan kuliah ke Mesir Yaitu untuk berdakwah di jalan al Allah Jadi suatu kehormatan bagi ambu Bapak-ibu sekalian Bisa duduk di muka Bapak-ibu sekalian Insya Allah Bapak-ibu sekalian pada kesempatan kali ini Mungkin kita agakkanlah Jadwal Kita agakkanlah timing kita Itu sekitar satu jam Kalau bisa lebih Nanti satu setengah jam Dan ambu berharap mudah-mudahan Nanti kita ada sisi tanya jawab Interaktif Karena nanti insya Allah materi kita Tidak hanya akan membahas mengenai Tiga pelajaran penting Yang bisa diambil dari proses hijrahnya Rasulullah Dan para sahabat Tapi insya Allah akan ambusselipkan Beberapa materi fikih Yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah Baik Jadi Bapak-ibu sekalian Dalil mengenai hijrah ini Itu bahkanlah ada di hadis Arba'in pertama Dalam kidab hadis Arba'in An-Nawibiyah Apa hadisnya tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Innama al-a'amalu bin niyats Wa innama likul limri'im Manawa Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada Niatnya Dan setiap orang mendapatkan pahala Sesuai dengan apa yang kita niatkan Lanjutkan hadisnya Bapak-Ibu sekalian Farang siapa diantara kalian Yang hijrah karena Allah dan Rasulnya Maka ini mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya Tapi kalau ada diantara kita Yang hijrah karena dunia dan perempuan yang hendak kita nikahi Ini mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka niatkan Nah jujur Pak Ambo pribadi sanang kini Pak Bahwa kok gitu Ambo menengok banyak generasi-generasi muda Islam Duduk mandangan kini Ibu Bahwa kok Ustaz sanang Karena biasanya Ambo kalau magiah kajian Bapak-Ibu sekalian Itu biasanya jamaah Ambo nenek-nenek kakek-kakek Yanglah mulai dipantau je malaikat maut itu biasanya Tapi Ambo tengok kini banyak generasi muda Islam Kini Ambo tanya Abang, apa tujuan Abang datang mandangan kajian ke Masajid Kata beliau Ustaz, karena Ambo pengen berhijrah Ustaz Di tahun kepatang Ambo jarang mandangan kajian Mulai tahun kini ke Ustaz Ambo ingin mandangan kajian Mantap bang Ikulah hakikat sebenarnya Tapi kalau seandainya ditanya sama Abang disabalahnya Kalau Abang disabalahnya Bang Abang duduk mandangan kajian di Masjid Raya Katanya Karena calon mintu Ambo datang bulu ke Masajid Ustaz Jadi makanya mudah-mudahan dapatnya Nak padusinya kan lumayan Astagfirullah Kalau mau diikut niatnya Sah nak kira-kira Bapak-Ibu sekalian Mungkin ini dapat pahala datang ke Masajid Tapi tentu pahalanya tidak sesempurna orang yang datang ke Masjid Karena Allah Karena itulah Bapak-Ibu sekalian Memang Memang peringatan tahun baru hijriah Koko Memiliki banyak manfaat Karena keterbatasan waktu Kita bahas saja tiga Apa yang pertama Bapak-Ibu sekalian Bahwa Hijrahnya Rasulullah SAW Dari Makkah ke Madinah Mengajarkan kita Untuk bertafakur Dan bertazakur Kepada Allah SWT Itu yang pertama Lalu timbul pertanyaan Ustaz Apa itu bertafakur dan bertazakur Contohnya dalam Al-Quran Bapak-Ibu sekalian Apakah engkau tidak mengenang Apakah engkau tidak mengingat Apakah engkau tidak berfikir Jadi maksud fungsinya Pelajaran pertama tadi Kita bermuhasabah diri Kira-kira Baik kualitas solat kita Di tahun kepetang Kira-kira Baik kualitas puasa kita Barah halaman Kitalah membaca Al-Quran Namun Ingin memperbaiki Hubungan dengan Allah Hubungan dengan manusia Kalau hubungan dengan Allah Salah satu cara terbaik Dengan cara Bertau Bertau Kini yang mau ingin tanya ke Bapak-Ibu sekalian Ustaz Iya Pak Ba'a caranya Cara terbaik Seorang manusia Agar bisa bertawabat Caranya Bapak-Ibu sekalian Kembali kepada hadis Apa kata Rasulullah Barang siapa diantara kalian Yang berdosa Kemudian Inyuk Berwuduk Bersuci Mandi taubah Kemudian Salat sunnah Dua rakaat Beristighfar kepada Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa Lalu kemudian Apa-apa Bapak tanya Lalu Bapak caranya bertawabat yang baik dan benar tu Ustaz Yang pertama Rencaknya dimulai dengan Mandi tau Taubat Lalu kadang-kadang ada apa-apa tanya Ustaz Iya tanya Boci Ustaz A tu Pak Katanya Bapak cara mandi taubat tu tu Ustaz Cara mandi taubat tu Pak Sama mau di mandi wajib Tapi bedanya niat Pak Kalau niat mandi taubah Sengaja aku mandi taubah Karena Allah Kalau mandi wajib Sengaja aku mandi wajib Untuk menghilangkan hadas Besar Besar karena Allah Aku katu Apak tu Kalau seandainya Sama je mandi wajib Lalu Bacara mandi wajib Ustaz Apak kau bertanya Bacara mandi wajib Annalati go Makanya hati-hati Bapak ibu sekalian tu Kini kau kan Di tanah datar tu Kalau mau boleh tahu Subuh-subuh Di sekolah dingin Di sekolah dingin atau angin Lumayan dingin Tentu mungkin tak sedingin kota baru Kita tahu Masya Allah Ustaz Kalau cara yang paling baik Untuk bertawbah tu Bacara Kalau bisa Bapak ibu sekalian Kita mandi taubah Kemudian yang kedua Apu tu Ustaz Kita salat sunnah tau Taubah Apa niatnya tu Ustaz Sengaja aku Salat sunnah taubah Dua rakaat Karena Karena Allah Bila dilakukan Ustaz Arba'ah wa ishrina Saat 24 jam Tapi yang paling rancak Tentu Fithuluthu awa khirilil Sepertiga malam Terakhir Maka sepertiga malam terakhir Ustaz Karena orang pada laluk Bapak ibu sekalian Kalau seandainya contohnya Ibu lakukan di siang hari Awaklah jaleh rumah-rumah petak Dinding antara rumah kita Rumah tetangga Sabalah Setipih karate Kemudian Amakku salat sunnah taubah Siang hari Allahu Akbar Kemudian ketika berdoa Ya Allah ya Rabbi Amba memohon ampun kepadamu Ya Allah Amba ke petang tu Ambil bawan lima bayi dua Ya Allah Tadangah je tetangga Sabalah Nyoah kata amak Oh ternyata Sabalah ku maling kiranya Akhirnya Tidak jadi bertawabat Kan itulah Bapak ibu sekalian Rancaknya Kalau kita Salat sunnah taubah Di sepertiga malam terakhir Kemudian Bangal itu Ustaz Setelah salat sunnah taubah Dua rakaat Beristighfar kepada Allah Wa yastafirillahi azzawajalla Astaghfirullahalazim 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 Kalau bisa Manangi Itu rancak Tapi yang mau tengok Permasalahan amak-amak Di zaman kini Itu kalau diminta Untuk muhasabah diri Untuk beristighfar Sari ayamat Tapi cubalah suruh Amakku nonton ikatan cinta Kini pertanyaannya Ustaz Kalau kami bertawabat Apakah dosa-dosa kami Di tahun sebelumnya Diampuni Maybe yes Maybe don't Bisa jadi Ada sesuatu Yang belum mendapatkan Ampunan dari Allah Karena dianggap Sebagai sebuah hutang Kini contoh Bapak ibu sekalian Apa Ibadah Yang kalau kita tinggal Itu dianggap Sebagai sebuah hutang Bagi sebagian para ulama Contoh Meninggalkan Soalan Sebuah hutang Ampunan dari Allah Ini agak-agak Para ulama Jazakallah Ampunan dari Allah Ampunan dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Baik Contohnya Salat Bapak ibu sekalian Kini timbul pertanyaan Ustaz Andaikan kami Meninggalkan Salat kami Ustaz Salat itu Wajib Tak diganti Ustaz Pertanyaannya Wajib atau tidak Bapak ibu sekalian Wajib atau tidak Ustaz takut Menjawab Nak kamu gigi Wajib Ustaz Andaikan kami Meninggalkan Salat Wajib Tak diganti Ustaz Wajib Ada dua Pendapat ulama Bapak ibu sekalian Nanti kita pilih Pendapat yang Rencak Kita pakai Pendapat yang Pertama Adalah pendapat Imam Syafi'i Akatu Imam Syafi'i Salat itu Yang ditinggal Wajib diganti Mabukti dalilnya Ustaz Diambil Kiasnya Dari ibadah Puasa Apa kata Rasulullah Kalau kalian Mati Kalian punya Hutang puasa Ahli warisnya Sajo Wajib Mengganti Hutang puasa Tadi Ikut Puasa Amak Kita punya Tang puasa Ahli warisnya Wajib Mengganti Apalagi Ketika Masih Hiduit Puasa Dengan Salat Memiliki Kesamaan Apa Kesamaannya Ikut Adalah Ibadah Hablumin Allah Kata Allah Dalam Hadis Kudsi Ikut Ibadah Baini Wabaina Abdi Antara Aku Dengan Antara Hambaku Jadi Salat Yang ditinggal Wajib Diganti Contoh Ambo Pernah Meisi Kajian Di Kubang Putih Itu Pernah Suatu Hari Ada Apa Berusia 55 Tahun Datang Kamu Demi Allah Pak Aku Kisah Nyata Beliau Caritakan Ustaz Ambo Kini Umualah 55 Tahun Ustaz Anggaplah Ambo Balik Usia 10 Tahun Selama Ampe 10 Tahun Ambo Tak Pernah Salat Ustaz Ambo Karajo Itu Sebagai Sopir Tranek Sopir ANS Bus Lintas Sumatera Ustaz Kini Pertanyaannya Ketika Ambo Berusia 50 Kapatang Ambo Sempat Kecelakaan Di Palembang Ambo Beroto ANS Ambo Mantak Sopir Truk Waktu Itu Yang Sopir Truk Meninggari Tampek Sedangkan Ambo Koma Selama 2 Bulan Itu Kisahnya Tak Ketika Ambo Selama 2 Bulan Ambo Tak Jago Ambo Berfikir Ya Allah Ya Rabbi Engkau Ambo Kesempatan Kadu Untuk Bertobat Sehingga Beliau Semenjak Usia 50 Tahun Sampai 55 Tahun 5 Tahun Belakangan Jangankan Tak Salat Di Masajik Bapak Ibu Sekarang Kau Manangi Hati Beliau Kini Beliau Bertanyakan Bapak Ustaz Yang Salat Ampe 10 Tahun Wajib Atau Indah Diganti Ustaz Kalau Menurut Bapak Ibu Sekarang Wajib Atau Indah Kalau Ibu Wajib Kalau Menurut Apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wajib Atau Indah Imam Syafi'i Mengatakan Wajib Wajib Ustaz Sebanyak Atau Ustaz Memang Betul Caranya Bapak Ibu Sekalian Dengan Melaksanakan Salat Qabah Itu Pendapat Yang Pertamu InsyaAllah Nanti Kita Bahas Pendapat Kadu Imam Syafi'i Mengatakan Wajib Diganti Baca Menggantinya Ustaz Caranya Bapak Ibu Sekalian Pasti Kita Bertobat Berjanji Takkan Mengulangi Lagi Kita Salat Berjamaah Di masjid Seperti Biasa Niatnya Sengaja Aku Salat Subuh Atau Salat Zuhur Atau Salat Maghrib Isya Empat Rakaat Menjadi Makmum Karna Allah Allahu Akbar Kemudian Apa Yang terjadi Pulang Kita Ke rumah Ketika Di rumah Kita Ulang Salat Balik Tapi Niatnya Berbeda Sengaja Aku Salat Subuh Zuhur Asar Karna Allah Allahu Akbar Ustaz Memangnya Boleh Salat Dua Kali Ustaz Sabah Nanya Tak Boleh Bahkan Itu Karena Salat Adalah Ibadah Yang Ditentukan Jumlah Kadarnya Waktunya Tampik Eh Tampik Mungkin Waktunya Tak Boleh Dilakukan Dua Kali Kecuali Satu Ka Qaba Itu Pendapat Imam Syafi'i Lalu Kalau Seandainya Kami Mulai Bertobat Usia 50 Tahun Kemudian Meninggau Umur 60 Tahun 30 Tahun Lebak Atusan Namun Dengan Kesungguhan Kita Mudah Mudahan Allah Mengampuni Bapak Ibu Sekarang Sisonya Itu Pendapat Yang Pertama Tapi Ada Pendapat Yang Kedua Pendapat Imam Abu Pendapat Imam Abu Hanifah Kalau Kita Tahu Kadar Kita Meninggan Puasa Contohnya Misalkan Apak Jibu Menikah Kayu Rayu Rumah Gadang Otoh Banyak Rajin Salat Kamasajik Namun Tiba-tiba Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rumah Tabaka Anak Meningga Otoh Di Maliam Sadolah Jatuh Bangkrut Miskin Kemudian Tiba Krisis Keimanan Ya Allah Ya Rabbi Ba'a Kok kemalangan Terjadi Kamu Ya Allah Apa Salat Satu Hari Ya Allah Baku Rumah Mu Dibaka Orang Sabulanku Kita Tahu Dan Kita Sanggup Wajib Diganti Sari Kita Salat Bara Wajib Lima Dikali Tiga Puluh Bara 150 Wajib Diganti Yang 150 Tapi Kalau Ampe Puluh Tahun Bisa Kita Mengganti Ampe Puluh Tahun Sari Imam Abu Hanifah Mengambil Pendapat Yang kedua Pendapat Dari Al-Quran Dalil Yang kedua Sesungguhnya Allah Allah Sekali-sekali Tidak akan Pernah Mengampuni Dosa Syirik Tapi Untuk Dosa Selain Syirik Bisa Negosiasi Allah Akan Mengampuni Lagipula Banyak Dalil Yang Bawa Baca Tadi Kita Baru Mandi Tawbah Kemudian Salat Beristifar Allah Kan Mengampuni Dosa Kini Pertanyaannya Bapak Ibu Sekalian Lebih Memilih Pendapat Yang Pendapat Imam Syafi'i Yang Wajib Diganti Atau Pendapat Imam Abu Hanifah Yang Cukup Dengan Bertobat Naswa Main Dia Takut Saya Nampu Jawabannya Takut Para Lu Ditanya Insya Allah Takut Lu Ditanya Nah Intinya Bapak Ibu Sekarang Kedua Pendapat Kau Benar Tapi Kalau Bapak Ibu Sekalian Tanyakan Ambo Ambo Lebih Memilih Pendapat Imam Abu Hanifah Itu Pendapat Yang Ambo Pakai Karena Dalilnya Lebih Jalih Sedangkan Imam Syafi'i Mengambil Kias Dari Ibadah Puasa Itu Adalah Hubungan Dengan Allah Lalu Bagaimana Dengan Hubungan Dengan Manusia Ustaz Di Tahun Kepatang Ba'a Mu'amalah Kita Dengan Sesama Tetangga Ba'a Mu'amalah Kita Dengan Orang Di Sekitar Kita Ba'a Mu'alah Kita Ba'a Menjago Lisan Kita Masya Allah Mudah-mudahan Di Tahun Kini Kita Lebih Baik Daripada Tahun Kepatang Ingat Bapak Ibu Sekalian Apakah Segala Sesuatu Bisa Diselesaikan Dengan Permintaan Maaf Saya Tak Ustaz Ambo Minta Maaf Sama Etik Ustaz Ambo Lapai Rumah Minta Maaf Tapi Etik Tak Maaf Ustaz Pak Tahu Ustaz Pokoknya Minta Maaf Tak Diampuni Ustaz Kalau Boleh Tahu Anan Ibu Lakukan Jetik Kepatang Ambo Tak Sangaja Ambo Hilangan Cincin Ameh Ustaz Kalau Hilang Barang Itu Diganti Jadi Tak Sadu Allah Bapak Ibu Sekalian Itu Cukup Dengan Permintaan Maaf Kalau Barang Kita Rusak Ganti Kalau Barang Kita Hilangan Ganti Kalau Kita Bautang Langsung Berang Bapak Sekalian Banyak Banyak Bautang Jepitang Ketika Kita Ada Utang Bayi Karena Demi Allah Percaya Tindak Utang Merupakan Perusaha Paling Besar Setuju Setuju Kalau Seandainya Namanya Pernah Kita Rusak Eh Tik Ambo Pernah Mencalik Pak Fulan Itu Dibu Padusi Ke Rumah Itu Kita Pitna Pak Fulan Ketika Kita Ingin Bertaubat Tidak Cukup Dengan Permintaan Maaf Perlu Kita Datangi Ibu Ibu Yang Kita Sebarkan Fitnah Tadi Bu Ambo Minta Maaf Bu Ternyata Padusi Yang Dibu Pak Fulan Ke Rumah Itu Itu Adiak Kandung Itu Dari Bengkulu Tidak Pernah Bas Wujud Kita Makanya Agak Siang Sakit Oh Iyo Iyo Parlu Kita Bersihkan Nama Baik Yang Telah Sudah Sudah Kan Itulah Bapak Ibu Sekalian Ketika Berubah Menjadi Tahun Baru Yang Sebelum Sebelumnya Kita Rombak Kalau Sebelumnya Buru Kini Menjadi Rencak Kalau Sebelumnya Kita Salat Di rumah Mulai Tahun Kini Kita Salat Di Masjid Kalau Sebelumnya Kitalah Salat Di Masjid Maka Tambah Dengan Salat Sun Sun Mudah Mudah Kita Menjadi Peribadi Yang Lebih Baik Amin Amin Sebelum Kita Masuk Kepada Poin Yang Kedua Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Mengenai Poin Yang Pertama Silahkan Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Tanya Bapak Ibu Sekalian Bila 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 Bismillah Alhamdulillah Lanjut Lanjut Ustaz Apa Poin Kadu Yang Bisa Kita Dapai Andari Proses Hijrah Rasulullah Poin Kedua Bapak Ibu Sekalian Kita Berpindah Tempat Dalam Rangka Bukan Berpindah Tampek Berpindah Tampek Dalam Artian Bukan Sebenarnya Berpindah Tampek Untuk Mencari Situasi Yang Lebih Kondusif Untuk Beribadah Beribadah Ustaz Maksud Pindah Tampek Di Siko Maksudnya Ustaz Para Lulau Berpindah Bukit Tinggi Tidak Itu Bapak Ibu Sekalian Berpindah Di Siko Adalah Berpindah Dari Sesuatu Yang Buruk Menuju Sesuatu Yang Baik Sesuai Dengan Pandangan Allah Ingat Sesuai Dengan Pandangan Allah Kadang Betapa Banyak Yang Baik Dalam Pandangan Manusia Pada Sabah Buruk Di Pandangan Allah Contoh Maaf Maaf Cakap Ambo Ingin Minta Maaf Sebelumnya Bagi Bapak Ibu Sekalian Atau Abang Abang Yang Kini Lagi Karajo Di Bank Maaf 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 Sebelumnya Apa Maksudnya Ustaz Misalkan Modiko Ada Seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Yang Mana Laki-laki Karajo Sebagai Seorang Manager Di Bank Konvensional Itu Gajinya Dalam Sebulan 50 Juta Kemudian Apa Yang Terjadi Abang Koko Resign Dari Karajonya Kemudian Membuka Usaha Kecil Kecilan Kini Penghasilannya Perbulan 3 Juta Rupiah Kini Coba Bapak Ibu Sakan Jujur Kira Kira Dalam Pandangan Manusia Abang Koko Bodoh Nak Kira Kira Ya Ba'a Koko Bodoh Ustaz Bang Katanya Ba'a Bang Koko Pakai Akah Bang Tuh Seti Bang Abang Kini Kola Menduduki Posisi Manager Bang Abang Mengejar Posisi Kola Karajo Di Bang Koko 5 Balai Tahun Lalu Kemudian Gaji 50 Juta Ba'ah Kok Pindah Kemudian Karajo Di 3 Juta Kalau Dalam Segi Pandangan Manusia Iku Maaf Maaf Cakap Bodoh Tapi Bagaimana Dengan Pandangan Allah Kira Bagus Tak Bapak Ibu Sekalian Bayangkan Seseorang Yang Bakar Raju Dari Sesuatu Tampek Yang Haram Ini Tahu Sesuatu Yang Haram Karena Memang Maaf Bapak Ibu Kalau Untuk Masalah Gaji Memang Ikhtilaf Di kalangan Ulama Ada Mengatakan Makruh Ada Mengatakan Haram Tapi Kalau Bapak Ibu Sekalian Tanyakan Ambo Ambo Lebih Memilih Mengatakan Haram Baku Gitu Lajaleh Sumber Rasaki Terima Kita Mendapikan Sesuatu Yang Haram Kemudian Kita Tinggalkan Sesuatu Yang Haram Kemudian Kita Memakan Sesuatu Yang Halal Di Pandangan Allah Kira Kira Baik Nak Mereka Bapak Ibu Sekalian Baik Ustaz Timbul Pertanyaan Ustaz Baku Kami Umat Islam Kami Salat Lima Waktu Setiap Harinya Ustaz Kami Buasa Sembulan Penuh Kemudian Salat Lima Waktu Di Masjid Baku Hidup Kami Banyak Susah Susah Ustaz Sementara Orang Orang Di Luar Sana Mereka Tutur Orang Kafir Kayo Kayo Hidup Rumah Rancaran Cak Otom Mewah Bapak Kami Yang Cintakan Allah Hidup Susah Ada Bapak Ibu Sekali Bisa Hidup Susah Sementara Orang Kafir Yang Tak Peduli Dengan Halal Haram Tapi Hidup Mudah Akhir Jawabannya Bapak Ibu Sekalian Bismillah Percaya Tidak Bapak Ibu Sekalian Ketika Seorang Muslim Berusaha Untuk Mengais Rasaki Yang Halal 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 Saja Maka Allah Membantunya Untuk Menjauhkannya Dari Rizki Yang Haram Kalau Bapak Ibu Sekalian Pengen Tanpa Peduli Halal Haram Mudah Sabah Nanya Bapak Kuk Gitu Ustaz Apak Kumpuan Misalkan Punya Pitih Seratu Juta Cari Pedagang Pedagang Yang Ingin Buka Usaha Tawarkan Bantuan Ambo Tolong Seratu Juta Modal Tapi Setelah Setahun Balian Kamu Seratih Dua Puluh Juta Kini Bungu Yang 20% Halal Atau Haram Bapak Ibu Sekalian Haram Karena Itulah Sabah Nanya Orang Kaya Muda Mereka Bermain Dengan Bunga Kredit Riba Bunga Dalam Sebagainya Nah Tapi Ada Satu Yang Tidak Mereka Miliki Apa Tersebut Ustaz Ketenangan Di Dalam Hatinya Ketentraman Di Dalam Fikirannya Betapa Banyak Orang Orang Yang Ketika Mendapatkan Rezki Dengan Cara Yang Haram Itu Tidak Peduli Barabana Ratusan Juta Seandainya Yang Haram Haram Ketahuan Sama Polisi Ketahuan Sama KPK Sehingga Barabana Lama Kasus Peningbet Mereka Matuku Sari Tapi Ceng Bapak Ibu Sekalin Tapi Cukulah Tengok Apa Ibu Yang Ada Di Sikok Tengok Yang Mereka Memakan Satu Harinya Makanan Makanan Yang Halal Allah Limpahkan Kepada Mereka Ketenangan Dalam Hatinya Ketentraman Dalam Fikirannya Saking Tenang Dan Tentram Ustaz Ceramah Disitu Bapak Ibu Sekalian Bisa Takaluk Disitu Jadi Kalau Seandainya Ambo Ceramah Adonan Takaluk Tandanya Makan Makanan Halal Di Rumah Tapi Semangat Bapak Ibu Sekalian Intinya Bapak Ibu Sekalian Kita Hijrah Dari Sesuatu Yang Buruk Menuju Sesuatu Yang Baik Tapi Tapi Ustaz Alun Siap Kami Contohnya Maaf Maaf Cakap Kadang Padusi Sebelumnya Tidak pernah Pakai jilbab Misalkan Ingin Berhijrah Menggunakan Jilbab Itu Kadang Pak Tekanan Dari luar Atau Mungkin Omelan Orang Pasti Ada Contohnya Padusi Sebelumnya Tidak pernah Pakai jilbab Kemudian Ingin Pakai jilbab Dimulai Dari Jilbab Yang Pendek Dulu Berkumpul Sama Kawan Kawannya Tidak Pakai jilbab Kau Tidak Pakai jilbab Tidak 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 Sehingga Apakah terjadi Baru Mulai Hijrah Dipatahkan Oleh Kawan Kawannya Yang Lain Itu Wajar Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Ingin Berubah Nanti Akan Ada Kiro Kerikil Kehidupan Yang Mulai Menjatuhkan Kita Itu Pasti Ada Contoh Ambo Ingin Tanya Bapak Ibu Sekalian Orang Islam Yang Berangkat Dari Mekah Menuju Madinah Yafrib Itu Disebut Dengan Kau Muha Muhajirin Pak Orang Orang Yang Menyambut Rasulullah Dan Para Sahabat Di Madinah Itu Disebut Dengan Kau Ansar Kini Ambo Tanya Bapak Ibu Sekalian Orang Orang Yang Paling Makmur Sejahtera Kayuh Hidri Orang Dalam Hadis Arba'in Yang Ke 25 Dalam Kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah Itu Terjadi Sebuah Kecemburuan Sosial Dari Kau Muhajirin Kepada Kau Ansar Ya Rasulullah Zahabah Ahlud Dufur Bil Ujur Orang Orang Ansar Mereka Diburungi Pahal Sadul Bakul Itu Yusollu Nakaman Salli Kami Sallat Ya Rasulullah Orang Miskin Kau Sallat Kami Orang Miskin Sallat Kami Sallat Orang Kayuh Sallat Juh Kami Puasa Orang Kayuh Ansar Puasa Juh Jadi Bapak Ibu Sekalian Orang Muhajirin Itu Sabah Nanyu Ketika Di Mekah Mereka Kayuh Kayuh Tapi Mereka Tinggalkan Harta Mereka Mereka Tinggalkan Rumah Mereka Mereka Tinggalkan Ternak Ternak Mereka Mereka Tinggalkan Pekerjaan Mereka Hijrah Mereka Ke Madinah Dengan Membawa Sedikit Pakaian Uang Makanan Dan Sebagainya Sehingga Ketika Di Madinah Mereka Banyak Yang Hidup Bansai Contohnya Maaf Maaf Cakap Bapak Ibu Umar Sahabat Nabi Yang Ketika Di Makkah Sangat Dikagumi Ketika Di Madinah Mereka Domba Namun Orang Orang Ansar Mereka Domba Di Situ Mereka Rumah Di Situ Kambing Dombanya Di Situ Ternak Di Situ Rumah Di Situ Situ Mereka Banyak Kayuh Kaya Mereka Diborong Pahal Rasulullah Kami Solat Mereka Solat Baku Solat Adalah Ibadah Fisik Apakah Sama Atau Bbeda Antara Solat Orang Kaya Orang Miskin Sama Atau Bbeda Pahalunya Sama Jangan Dipikir Ustaz Ambo Peci Kamu Bali Di Mekah Terus Kalau Mentang-mentang Peci Di Mekah Pahalunya Lebih Besar Daripada Peci Bali Di Pasar Batu Sangka Gitu Tidak Waya Sumuna Kamana Sum Kami Puasa Orang Kayu Bisa Puasa Lantas Apakah Orang Kayu Yang Makan Mewah Di Hotel 500 Ribu Per Pursi Kemudian Lebih Banyak Pahalunya Daripada Orang Miskin Yang Minum Buku Puasa Jeputia Tidak Sama Tapi Yang Membedakan Antara Kami Miskin Kujuh Mereka Yang Kayu Rasulullah Mereka Banyak Pahalunya Karena Banyak Sadakah Rasulullah Jadi Bapak Ibu Sekalian Hijrah Itu Pasti Punya Konsekuensi Tapi Konsekuensi Itu Pula Yang Menjadi Bukti Keima Keimanan Kita Di Hadapan Allah Lalu Timbul Pertanyaan Ustaz Kalau Kami Ingin Istiqomah Ustaz Baca Ronyut Ustaz Apa Arti Istiqomah Bapak Ibu Sekali Teguh Pendirian Masya Allah Arti Istiqomah Yang kedua Bu Konsistensi Mustamirah Berkelanjutan Kadang Banyak Orang Pakai Istiqomah 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 Tapi Tidak Tentu Arti Istiqomah Sama Kadang Banyak Amak Amak Tahu Arti Sakinah Mawaddah Warah Mah Contohnya Tapi Tentu Artinya Misalkan Ada Orang Baralik Amak Di Salam Pengantin Padusi Nak Ibu Doakan Mudah Engkau Bisa Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warah Mah Di Nak Mawaddah Warah Mah Apa Kata Mah Ambon Tak Lo Tahu Satu Satu Kita Banyak Menggunakan Kata Istiqomah Tapi Apa Arti Istiqomah Sendiri Istiqomah Berasal Dari Dua Kata Isti Dan Komah Isti Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Meminta Memohon Mengharapkan Sedangkan Komah Artinya Tegak Pada Pundasinya Indah Mereng Kekanan Indah Mereng Kekiri Indah Mereng Muka Indah Mereng Kekbelakang Kokoh Pada Pundasinya Berarti Ketika Seorang Istiqomah Berartinya Meminta Kepada Allah Agar Diteguhkan Dalam Pendirian Itu Hendaknya Hikmah Hijrah Itu Indah Ibaratkan Hijrah Sambal Kita Kini Semangat Tiba-tiba Hid Istiqomah Kini Baca Agar Kami Bisa Istiqomah Ustaz Dua Tips Untuk Malam Kini Agar Bisa Istiqomah Dalam Hijrah Dua Sajalah Apa Yang Pertama Yang Pertama Berteman Dengan Orang Orang Saleh Itu Pasti Tapi Maaf Maaf Cakap Berteman Dengan Orang Yang Saleh Pun Kadang Tidak Cukup Bako Gitu Ustaz Kisah Nyata Terjadi Di Indonesia Jadi Ketika Itu Siap Salat Isya Ada Lima Orang Apa-apa Duduk Bakumpua Di Dalam Masajik Siap Salat Isya Menggunjangan Jandor Baru Di Kampung Lalu Tiba-tiba Beberapa Saat Kemudian Tibulah Bini-bininya Datangkan Masajik Ada Yang Membuat Tangkilek Ada Membuat Piri Membuat Kuali Panci Ada Membuat Tangkai Sampu Ketua Rumah Jom Udah Ulang Dan Lakinya Bingung Mangal Orang Rumah Beran Beran Kironya Mereka Pas Lagi Menggunjangan Jandor Tidak Sadar Mikrofon Masih Duit Kironya Masih Duit Kironya Jom Bayangkan Pak Eko Kisah Nyata Awak Lagi Bakumpua Di Rumah Allah Jom Orang Orang Yang Salat Masih Sempat Menggunjil Apalagi Berteman Dengan Orang Orang Yang Tidak Salah Demi Allah Contohnya Pak Bapak Jibuk Sekalian Kalau Bisa Setelah Salat Subuh Jangan Langsung Pula Duduk Bertahan Kita Di Dalam Masajik Menunggu Waktu Syuruk Itu Menunggu Waktu Syuruk Memang Rencak Kami Membaca Al-Quran Apa Kata Rasulullah Walaupun Hadis Nyu Hassan Barang Siapa Di Antara Kalian Yang Salat Subuhnya Berjamaah Di Masjid Siap Salat Subuh Nak Gata-gata Ikunya Pengen Capai Pulang Itu Terjemahan Sama Nara Pulang Duduk Bertahan Di Pahalanya Setara Seperti Haji Dan Umrah Bapak Ibu Sekalian Kadang Banyak Orang Buah Contohnya Demi Allah Itu Kadang Ada Amak Sedang Dimasa Haji Baca Al-Quran Menunggu Waktu Syuruk Ini Membaca Kare-kare Bismillah Bismillah Di Sampiyangnya Ada Lima Orang Amak Sedang Menggunjangan Pak Fulan Namun Yang Namun Amak Padusi Memang Antena Telingo Agak Tinggi Akhirnya Ketika Menunggu Gunjangan Terangkuk Sinyalnya Mula Agak Lambik Baca Al-Quran Maksudnya Biar Lebih Frekuensinya Kemudian Baca Dalam Hati Sadak Allah Al-Azim Tanya Al-Quran Pertanya Amak Iyo Batu Bu Ambo Pernah Mencelipat Demi Allah Banyak Bayangkan Di Masajik Bakumpul Orang Masih Sempatnya Menggunjang Nah Kan itulah Bapak Ibu Sekalian Memang Untuk Bakawanku Kita Mesti Berhati-hati Tapi Andaikan Kita Bisa Memilih Milih Kawan Kita Suka Menggunjang Tapi Kita Pilih Kawan Yang Suka Menggunjang Bu Ada Khabar Terbaru Gusip Terbaru Astagfirullah Jago Lisan Bu Masya Allah Walaupun Agak Agak Menganggu Juga Tapi Setidaknya Kita Bebas Dari Dus Manggun Manggun Jum Sama Modiko Apa Ambo Biasanya Kalau Nonton Youtube Itu Ambo Biasanya Suka Nonton Video Video Binatang Contohnya Video Video Binatang Dari Channel Animalogic Deep BBC News Dan Sebagainya Itu Demi Allah Ambo Kadang Ada Pelajaran Yang Bisa Mambik Dari Contohnya Zebra Kijang Rusa Banteng Itu Biasanya Dua Kali Dalam Setahun Bermigrasi Melintasi Sungai Nil Itu Mereka Pindah Dari Siko Kemudian Pindah Ke Seberang Itu Melintasi Sungai Nil Dan Yang Menjadi Masalahnya Di Sungai Nil Koko Itu Buayanya Masya Allah Kadang-kadang Termasuk Buaya Paling Bahaya Paling Kadang Di Dunia Kini Menjadi Masalahnya Ketika Zebra Kijang Rusa Tadi Nil Malintasi Kiro Kiro Yang Akan Dimangsa Oleh Buayu Itu Adalah Zebra Zebra Yang Berada Di Dalam Kawanan Atau Zebra Zebra Yang Tertinggal Yang Tertinggal Di Belakang Zebra Zebra Yang Sehat Atau Yang Kakinya Pinjang Yang Kakinya Pinjang Yang Tertinggal Dari Kawanan Itu Biasanya Akan Dikajah Karena Ketika Zebra Buayu Tadi Berusaha Untuk Masuk Kedalam Rombongan Itu Tendangan Dari Banting Itu Salah Bapak Ibu Sekalian Akhirnya Yang Dikajah Yang Sakit Yang Masih Ketik Alun Mengerti Apa Bahaya Dari Buayu Itu Yang Dimangsa Karena Itulah Ketika Kita Berkumpul Dengan Orang Soleh Mudah Semakin Kuat Iman Kita Amin Amin Alamin Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Dari Bapak Ibu Sekalian Mengenai Materi Kajian Kita Malam Kini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Bapak Ibu Sekalian Ustaz Poin Yang Kategor Apa Ustaz Poin Yang Kategor Peristiwa Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Proses Hijrah Rasulullah Itu Agar Menciptakan Perdamaian Antara Sesama Muslim Eko Penting Bapak Ibu Sekalian Apa Hubungannya Perdamaian Dengan Hijrah Rasulullah Jadi Bapak Ibu Sekalian Ketika Rasulullah Hijrah Dari Makkah Ke Madinah Waktu Itu Namanya Belum Madinah Tapi Yathrib Itu Ada Satu Dua Kabilah Yang Mana Dua Kabilah Bernama Khazraj Dan Aus Yang Datang Ke Yathrib Tadi Jauh Sebelum Islam Datang Dan Selama 600 Tahun Itu Mereka Tak Pernah Bersapuan Bacakak Perangan Antara Suku Dan Itu Berlangsung Sampai Rasulullah Hijrah Kemudian Mendamaikan Antara Mereka Bado Iko Tak Pernah Terjadi Sebelumnya Bapak Ibu Sekalian Kan Itulah Bapak Ibu Sekalian Pelajaran Yang Bisa Kita Ambi Jalintali Silatu Silatu Rahmi Yang Menjadi Masalah Maaf Maaf Cakap Iko Kebanyakan Generasi Muda Tengok Generasi Muda Itu Contohnya Sebelumnya Iko Mabuk Mabukan Sebelumnya Iko Pacaran Sebelumnya Iko Kelihuran Malam Paik Diskotik Narkoba Dan sebagainya Kemudian Hijrah Nah Hijrah Kemudian Cari Ustadz Kemudian Hijrah Mulai Mengamalkan Amalan Amalan Sunnah Masya Allah Luar biasa Namun Yang Menjadi Permasalahan Kemudian Mulai Merendahkan Saudara Saudaranya Yang Belum Berhijrah Hati Hati Risiko Banyak Orang Ketika Mereka Mulai Berhijrah Pakai Pakai Yang Baik Pakai Jalabi Kemudian Pakai Pakai Kemudian Memandang Saudaranya Iko Orang Ahli Sari Lenderah Iko Orang Kapia Bidah Kapia Pum Lenderah Soalnya Bantuk Sarugut Dia Punya Nenek Muyang Saya Gitu Hati Hati Bapak Demi Allah Demi Rasulullah Musampaikan Ketika Kita Ada Perasaan Lebih Baik Daripada Orang Lain Walaupun Kesombongan Tadi Sebesar Biji Zarah Apa Kata Rasulullah Haram Bagi Kita Masuk Sarugo Jangankan Masuk Ke Dalam Sarugo Pak Mencium Aroma Sarugo Sajo Haram Bagi Kita Kalau Di Dalam Hati Ada Kesombongan Sebesar Biji Zarah Biji Zarah Karena Itulah Bagi Yang Berhijrah Ajak Orang Lain Untuk Berhijrah Pulo Jadi Jangan Masuk Sarugo Itu Sorang Sorang Kalau Bisa Masuk Berjamaah Itulah Bapak Ibu Sekalian Kini Timbul Pertanyaan Ustaz Apa Yang Biasanya Perusaha Islam Rasulullah Itu Mendamaikan Orang Kemudian Kita Banyak Melerai Orang Mengkap Membinakan Orang Kini Pertanyaannya Baga Caranya Agar Kami Itu Bisa Menyetukan Salah Satu Sifat Perusaha Yang Paling Besar Itu Bapak Ibu Sekalian Itu Merupakan Sifat Hasad Apa Arti Hasad Bapak Ibu Sekalian Dengki Iri Hati Merasa Cemburu Tapi Cemburu Kuburuk Kita Contoh Dalam Hadis Arba'in An-Nawawiyah Lata Hasadu Jangan Kalian Saling Hasad Iri Hati Iri Hati Terbagi Menjadi Dua Iri Hati Yang Baik Sama Iri Hati Yang Buruk Kalau Iri Hati Yang Baik Contoh Misalkan Ambo Ketika Di Mesir Itu Kalau Kami Ingin Menghafal Al-Quran Itu Kami Menghafal Quran Satang Halaman Perhari Halaman Perhari Tapi Merojaah Barabana Banyak Hafalan Kita Segitu Merojaah Perhari Contohnya Ambo Ketika Di Mesir Hafalan Ambo Sampai Sembilan Jus Waktu Itu Dan Ambo Memeroja Sembilan Jus Perhari Sehingga Dulu Ambo Bisa Ambo Tahu Ketika Surah Al-Baqarah Misalnya Halaman Kalimu Atih Bawah Kemudian Untuk Halaman Berikutnya Ambo Tentu Ujung Pangkanya Jumlah Ayat Karena Sembilan Jus Perhari Jadi Dulu Al-Quran Di Luar Kapal Lombok Dan Kinipun Alhamdulillah Masih Di Luar Kapal Lombok Maksudnya Tidak Masuk Masuk Ke Kapal Lombok Bapak Ibu Sekalian Kembali Kepada Topik Itu Bapak Ibu Sekalian Ketika Memerhafal Al-Quran Satang Halaman Perhari Itu Memerhajah Sebanyak Itu Yang Menjadi Permasalah Ketika Itu Adalah Kalau Kita Ingin Menghafal Al-Quran Percayalah Pak Tak 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 Bisa Menghafal Sorang Wajib Menyetor Kepada Ustaz Jadi Ambu Ketika Itu Menyetor Sama Syekh Ahmad Itu Masya Allah Beliau Tujuh Bambu Salah Seketik Nyulaka Sehingga Masya Allah Kami Saking Takwe Sehingga Berusaha Untuk Memerhajah Dan Menghafal Buik Gebrakan Menghafal Al-Quran Di Masjid Raya Cari Satu Orang Ustaz Tentukan Harinya Bilo Kemudian Mahafah Di situ Kiranya Amak Dia Pasanya Mahafah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ditinggoknya Amak Sabalah Sampai Al-Baqarah Ayat 50 Sedangkan Ambu Masya Alif Lam Malif Malif Tak Berkembang Mencari Etik Sabalah Sampai Al-Baqarah 50 Kemudian Iri Hatinya Iri hatinya Baik Atau Indah Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamai Kini Kau Paya Ambu Nyo Kau Masjid Sabantah Lazan Alah Dari Tadi Yaudahlah Ambu Kau 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 Rumahnya Jauh Dari Masjid Rajin Masjid Ambu Rumah Masjid Masjid Dah Pernah Kau Masjid Kemudian Iri hatinya Ambu Besok Kau 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 Iri Hati Yang Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Masjid Masjid Laborah Baru Kini Ia Pajero Sport Di Balin Suami Masjid Masjid Kamai Kini Ambu Kajam Kadang Jalan-jalan Keliling Bukit Tinggi Jotoh Baru Yaudah Elok Di jalan Munch Elok Di jalan Tapi Hatinya Dia Mati Balangga Kau Jotoh Banyak Orang Kek Itu Banyak Iri hati Yang Buruk Bapak Ibu Sekalian Kalau ingin Menjalin Tali Selaturahmi Hilangkan Iri hati Tadi Takkan Mungkin Kita Berhijrah Kalau Di dalam Hati Kitu Masih Busuk Hati Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Itu Dengan Acara Kita Malam Kini Mengenai Masalah Tahun Baru Islam Dengan Memperingati Bagaimana Rasulullah Salam Hijrah Dan Pelajaran-pelajaran Yang Bisa Diambil Mudah-mudahan Itu Semua Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Silahkan Ada pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Silahkan Kalau Tidak Ado Izinkan Ambo Menyampaikan Beberapa Halka Bapak Ibu Sekalian Hijrah Hijrah Tidak Hanya Dari Sesuatu Yang Dari Sesuatu Yang Kurang Baik Menuju Yang Baik Tapi Sesuatu Yang Haram Menuju Sesuatu Yang Halal Menuju Sesuatu Yang Jarang Kita Lakukan Menjadi Sesuatu Yang Rancak Kita Lakukan Jam lima pun tak ada di jagoan anaknya Untuk solat subuh Demi Allah Bapak Ibu sekalian Pernah seorang Syekh ditanya oleh bapak-bapak Kata apa-apa itu Ustaz Ambo itu Cara menjaguan anak ambo untuk Solat subuh Soalnya Sagan menjaguan anak ambo Terlalu terlelap dalam tidurnya Jawaban Ustaz itu Kalau seandainya anak apak laluk Di waktu subuh kemudian terjadi kebakaran Hebat Kira-kira apak masih akan segan Untuk menjaguan anak apak Ya tun-tun tak lah Ustaz Kalau terjadi kebakaran Ambo jaguan Bahkan kalau para lombong gendong Ambo igangan Ambo dari kasuh itu Sedangkan kita saja Mau menyelamatkan anak kita Dari api dunia Demi Allah Demi Rasulullah Bapak Ibu sekalian Seorang orang tua Yang tak membangunkan anaknya Untuk melaksanakan solat subuh Berarti sama saja Menjadikan anak tadi Bahan bakar api Neraka Ya ayu ladhina amanuku Amfusakum wa ahlikum Nara Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Kalau di tahun kepatang Kita malih menjaguan anak kita Dan aduh kita jaguan Kini tahun kini Bangunkan anak kita Demi Allah Demi Rasulullah Mudah-mudahan Kecintaan kita Dengan hal-hal seperti itu Sehingga kita Jangan anak kita tadi Nak hanya berkumpul di dunia Insya Allah Akan berlanjut Di syurga nanti Insya Allah Amin Amin Baiklah Bapak Ibu sekalian Kalau tidak ada pertanyaan Kita tutik oleh Bapak Ibu sekalian Silahkan tanya Bapak Ibu sekalian Baik yang berhubungan Dengan materi kajian kita Atau di luar materi kajian kita Insya Allah Dengan keterbatasan ilmu Ambo Ambo jawat semampunya Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Bapak 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 ada pertanyaan Kalau kita tutik Bapak Jangan sampai Biku ketika jalan ke rumah Di Alanya Sambun Ananyu Tidak tu sagan-sagan Tadi Ustaz menyebut Ada dua cara Untuk beristikoma Tadi Ustaz pun disebut Masya Allah Ya luar biasa Masya Allah Ustaz Tadi Ustaz mengatakan Ada dua cara Untuk beristikoma Yang pertama Berteman dengan orang-orang Saleh Yang kedua Apa itu Ustaz Yang kedua Bapak Ibu sekalian Mengumpulkan Dalil-dalil Pendukung Untuk Memotivasi kita Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian Allah Menyuruh kita Untuk beribadah Itu dengan Ancaman Dan dengan Iming-imingan Itu kalau bahasa Agak kasar Dengan ancaman Dengan iming-imingan Contoh Kalau iming-imingan Sesuatu yang Dijanjikan Ibu yang rajin Salat sunnah fajar Apa pahalau Salat sunnah fajar Buk Pahalau Salat sunnah fajar Rukat al-fajari Dua raka'at Salat sunnah fajar Khairun minat dunia Wa mafiha Lebih besar Daripada dunia Beserta Isinya Jadi sebelumnya Kita berfikir Untuk Ah Salat sunnah fajar Ketika kita Menceritahu Dalilnya Ternyata Pahalau lebih besar Daripada dunia Beserta isinya Kemudian Contoh Salat tahajud Salat duha Apa pahalau Salat sunnah duha Salat sunnah duha Salat duha Salat duha Masya Allah Apa kata Rasulullah Man Salah Rukataini Fi awalid duha Barang siapa Di antara kalian Yang salat dua raka' Di awal duha Yukafihullahu Atta khinhar Allah akan mencukupi Kebutuhan rizkinya Sampai petang hari Ustaz dari maluh Bunganya salat duha Aku Jepang buka rasaki Bapak ibu sekalian Percaya itu indah Itu Rasulullah Pernah dalam hadis Arba ini Mengatakan Kullu sulama Minan nasi Alihi sodakoh Setiap Persendian kita Kau Persendian kita Itu ada Kewajiban sedekah Di dalamnya Barat jumlah sedekah Ditubuh kami Ya Rasulullah Sahabat mananya Kata Rasulullah Salathumia Wasitina Mafsil 360 sendi Mandangan itu Sahabat tak kaju Ya Rasulullah Bagaimana mungkin Kami bisa bersadakah 360 kali Ya Rasulullah Kata Rasulullah Sadakah yang 360 kali tadi Bisa diganti Menjadi Dua raka'at Salat duha Jadi ibu Kalau basadakah Salat ibu Dua raka'at saja Sama je basadakah 360 kali Sedangkan Sadakah sekali Berapa kali Dilipat gandakan oleh Allah Bu 700 kali lipat Kini pertanyaannya Ustaz Kalau kami basadakah Ustaz Dilipat gandakan 700 kali lipat Ya Mau bukti dalilnya Untuk Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Perumpamaan orang yang Ikhlas berinfakkan Hartanya di jalan Allah Seperti menumbuhkan Satu biji Dari satu biji tadi Tumbuh tujuh rantiang Satu rantiang Tumbuh serati biji Ambo tanyakah Pak Pak Satu kali tujuh Kali serati Berapa Tujuh rati Ibu Basadakah Sepuluh ribu Sepuluh ribu Lipat gandakan Tujuh rati Sepuluh ribu Kali tujuh rati Berapa Berapa Biasa ibu Kau paling kancang Mereka Bagaimana Berapa Tujuh Juta Bayangkan Salah Sadakah Sekali Dilipat gandakan Tujuh rati Kali Apalagi Kalau sedekah Tiga rati Anam puluh Kali Bahan tak kalapang Rasaki orang yang Salat duha Sebelumnya Kita malai untuk Abuh Salat duha Tapi setelah tahu Kita semangat dan istiqamah Dalam salat duha Tapi yang paling penting Tak boleh Tak boleh kita Magu Berarti itu Boleh Kami Bahasa Dekah Mengharapkan Tujuh rati Kali Sabah Nanya Boleh Boleh Tapi Magu Allah Tak boleh Dan ketika Nampak Kota Infa Ambil Piti Sepuluh ribu Masukan Kedalam Kota Infa Sambil Mengecikkan Allah Ya Rabbi Ambo Bahasa Dekah Kini Sepuluh Ribu Lipat Gandakan Tujuh rati Kali Ya Allah Kalau Tidak Mudakan Bahasa Dekah Itu Kurang Aja Tak boleh Ya Kita Bahasa Dekah Sepuluh ribu Ikhlaskan Kana Allah Jadi Cari Dekah Pendukung Ibu Jawapak Sebelumnya Malih Solat Masajid Cari Dekah Pendukung Ibu Jawapak Ustaz Kami Merancak Solat Di rumah Di masajid Kalau Bapak Ibu Sekalian Tanya Ustaz Yang Lain Mungkin Ada Yang Mengatakan Ibu Rencak Di rumah Tapi Kalau Bapak Bapak Ibu Sekalian Rancak Kita Solat Di rumah Saji Silahkan Tanya Ambo Jabarkan Banyak Dalil Bapak Ibu Sekalian Nah Intinya Kumpulkan Dalil Pendukung Kita Karena Dengan Mengetahui Pahalunya Kita Semangat Dengan Mengetahui Dusunya Akibatnya Kita Menjadi Takut Contohnya Orang Yang Lalai Dalam Solat Fawailul Lil Musallim Baik Bapak Ibu Sekalian Ada Pertanyaan Kalau Nggak Kita Tutik Baik Kalau Nggak Ada Pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudahan Kajian Kita Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Bila Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh